Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada handphone Vivo Y81 jadi handphone ini kasusnya adalah lupa akun Google-nya atau terkunci FRP Google-nya kita akan coba untuk bypass akun Google-nya dengan metode yang lama yaitu dengan cara kita merubah kunci layarnya kita pahami dulu, disini kunci layar yang digunakan handphone ini adalah PIN atau password kita akan rubah ke model kunci layar yang lainnya karena memang kasus awal handphone ini adalah lupa kunci layarnya jadi kita tidak tahu kunci layarnya apa, maka akan kita rubah saja untuk merubahnya, kita harus putuskan dulu koneksi internetnya bagi yang menggunakan wifi, silakan lupakan jaringan internet wifi-nya bagi yang menggunakan kartu data seluler, silakan bisa lepaskan dulu kartu SIM-nya kemudian kita setup handphone ini kita pilih lewati di pojok kanan atas lalu kita lanjutkan setup-nya sampai ke halaman wajah dan kata sandi oke, kita lanjutkan dulu berikutnya kemudian di halaman wajah dan kata sandi ini kita akan membuat kunci layar yang baru kita masuk ke menu pengaturan kemudian disini tersedia opsi untuk mengganti kunci layarnya kita tahu model kunci layar sebelumnya adalah sandi biar berbeda, kita pilih pola saja lalu kita bikin pola kunci layar yang mudah saja misal kita bikin atau kita gambar letter L seperti ini lalu kita verifikasikan, kita gambar ulang polanya kemudian kita jawab pertanyaan keamanan bisa kita jawab bebas, yang penting terisi saja kemudian kita pilih menu selesai di pojok kanan atas untuk selanjutnya, opsi menambahkan wajah tidak perlu sampai disini kita bisa kembali lagi untuk menghubungkan ulang handphone ke jaringan internet bagi yang menggunakan wifi silahkan hubungkan handphone ke jaringan internet via wifi bagi yang menggunakan kartu sim masukkan lagi sim cardnya kemudian pilih berikutnya pilih jangan salin dan kita lanjutkan setupnya sekarang kita sudah melihat perubahan kunci layar pada handphone ini yang sebelumnya pin menjadi pola untuk bypass akun googlenya tinggal kita gambarkan pola yang tadi kita buat kemudian sekarang sudah tidak ada halaman verifikasi akun anda lagi yang ada adalah halaman login akun google dan halaman ini bisa kita lewati saja selanjutnya tinggal kita setup saja handphone ini sampai ke tampilan menu bagian yang tidak penting bisa kita lewati saja perhatikan, handphone sudah berhasil kita setup sampai ke tampilan menu namun handphone ini masih memiliki kunci layar berupa pola karena tadi kita tidak menghapus kunci layarnya hanya merubah dari pin menjadi pola saja untuk pola kunci layarnya masih sama dengan yang kita buat tadi dan untuk menghapus kunci layarnya bisa masuk ke menu pengaturan kemudian cari wajah dan kata sandi pilih kunci layar kita gambarkan polanya dan kita ubah atau kita pilih menjadi tidak ada sekarang handphone ini sudah tidak memiliki kunci layar akun google sudah terbypass cukup mudah dan hanya perlu waktu 3 menit saja oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan memberikan informasi yang bermanfaat sampai jumpa pada video berikutnya ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota selamat menikmati selamat menikmati